Nah asuransi ini di dalam syariat itu ada pembahasan tentang hukumnya Apakah kita boleh untuk mengikuti asuransi Ataupun kita dilarang untuk mengikuti asuran-asuransi Kita tidak boleh menundukkan badan sampai mendekati daripada batasan ruku Apalagi batasan sujud Karena ruku dan sujud itu hanyalah untuk Allah SWT Jadi salaman yang betul secara syariat Jadi kalau kita yang disalami Jangan tersenggung kalau ada yang salaman sama kita Bukan dia nunduk tapi dia narik tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Manggaya disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk berkumpul di tempat yang baik Di setiap tempat-tempat yang baik Kita dianjurkan Diajurkan oleh para ulama untuk membaca doa ketika kita masuk ke dalam masjid Yaitu Doa itu diajarkan oleh Rasulullah memang untuk kita di saat kita masuk ke dalam masjid Akan tetapi tidak bermasalah jika kita baca di setiap kita masuk ke tempat-tempat yang baik Seperti musola Ataupun majlis maju Ataupun majlis maju Ataupun majlis maju Karena di dalam masjid Di dalam musola Ataupun di tempat majlis maju Majlis ta'lim Tentunya disitu banyak daripada curahan Malfiroh pengampunan Allah SWT Kemudian disitu juga akan dibagikan daripada rahmat-rahmat kasih sayang Allah SWT Maka jangan lupa Setiap kita masuk ke majlis-majlis ta'lim Baik majlis ta'lim yang ada disini Ataupun dimanapun yang kita hadiri Kita minta kepada Allah Allahumma gfirli dhunubi Ya Allah ampunilah dosa kesalahanku Waftahli abu-waba rahmatik Dan bukakan untukku pintu-pintu rahmat kasih sayangmu Kemudian Sama ketika kita keluar dari masjid Kita diajarkan Untuk membaca doa Allahumma gfirli dhunubi Waftahli abu-waba Fadlik Ya Allah ampunilah dosa kesalahanku Dan bukakan untukku pintu-pintu karuniamu Maka disetiap kita keluar dari musola Dari langgar Dari majlis-majlis ta'lim Juga kita baca Allahumma gfirli dhunubi Waftahli abu-waba Fadlik Di saat kita ada di majlis Kita mengharapkan rahmat Allah Di saat kita di luar majlis Maka kita mengharapkan karunia Pemberian dari Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Setiap kita yang hadir Tanpa terkecuali mendapatkan bagian rahmat Mendapatkan bagian karunia Dan wabil khusus kita minta Tidaklah kita keluar dari majlis ini Melainkan seluruh dosa kesalahan kita Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya rabbal alamin Melanjutkan daripada Kajian di dalam kitab Riyadu Sali'in Malam ini kita akan masuk Di pembahasan Ataupun bab yang baru Yaitu Bab tentang Masalah ta'awun Alal birri Wattakwa Yaitu Ta'awun saling tolong menolong Alal birri Di dalam kebaikan Wattakwa Dan di dalam ketakwaan Kepada Allah subhanahu Wattakwa Sebelum Membahas Tentang Apa yang ingin Disampaikan oleh Al-imam Al-Nawawi Di dalam kitab ini Karena Ada bahasa yang mirip Yaitu Ta'awun Di masa Ataupun di era Sekarang ini Ada Sebuah Sistem Muamalah Baru Yang mana Kita kenal Dengan Asuransi Kita kenal Dengan sebutan Asuransi Nah Asuransi ini Di dalam Syariat Itu Ada Pembahasan Tentang Hukumnya Apakah Kita boleh Untuk Mengikuti Asuransi Ataupun Kita dilarang Untuk Mengikuti Asuran Asuransi Maka Di dalam Pembahasan Yang dibahas Oleh para Ulama Asuransi Itu Ada Duo Mecem Terbagi Menjadi Duo Yang Pertama Asuransi Yang sifatnya Komersil Ataupun Yang mengharapkan Keuntungan Ada Juga Yang sifatnya Ta'awun Ataupun Yang sifatnya Saling Tolong Menolong Kalau Asuransi Itu Sifatnya Komersil Yang diharapkan Dari situ Adalah Murni Keuntungan Contohnya Di saat Kita Sebagai Apa namanya Sebutannya Anggota Ataupun Nasabah Daripada Asuransi Itu Maka Kita Diwajibkan Untuk Menyerahkan Mablau Tertentu Ataupun Jumlah Uang Tertentu Baik Setiap Bulan Atau Setiap Tahun Terserah Sistem Nyomak Mano Kemudian Di saat Terjadi Sesuatu Maka Meskipun Dana Yang Kita Serahkan Atau Yang Kita Tabungkan Kepada Asuransi Tadi Belum Mencukupi Maka Akan Dicukupi Oleh Pihak Asuran Asuransi Tersebut Kemudian Jikalau Asuransi Itu Alias Apa Diklaim Ketika Kita Pas Melok Asuransi Ternyata Tidak Terjadi Apa Maka Uangnya Duit Duit Yang Kita Serahkan Tidak Bisa Kita Ambil Ataupun Tidak Bisa Kita Klaim Ini Yang Biasanya Terjadi Mungkin Ada Gambaran Gambaran Yang Lain Yang Ana Kurang Faham Karena Banyak Sekarang Ini Sistem Sistem Alhasil Katanya Ulama Asuransi Yang Sifatnya Komersil Ini Diharamkan Hukumnya Pengharamannya Bukan Karena Dianggap Atau Dikategorikan Sebagai Akad Riba Akan Tetapi Diharamkan Karena Ada Unsur Kimar Unsur Kimar Alias Ju Judi Kita Nyerahkan Duit 100 Ribu Kalau Ada Insiden Maka Kita Mendapatkan 100 Juta Itu Sama Seperti Kita Bermain Judi Maka Inilah Penyebab Asuransi Yang Sifatnya Komersil Itu Diharamkan Oleh Para Ulama Ada Pun Asuransi Yang Kedua Yang Dikenal Dengan Asuransi Yang Sifatnya Ta'awun Ta'awun Itu Saling Tolong Menolong Saling Tolong Menolong Yaitu Setiap Daripada Anggota Asuransi Di Apu Namanya Dia Menyerahkan Tidak Diwajibkan Dia Menyerahkan Daripada Jumlah Tertentu Yang Mana Mereka Apu Namanya Berniat Dari Apu Yang Mereka Serahkan Tadi Untuk Sodakoh Atau Untuk Membantu Sesama Jadi Niatnya Memang Untuk Membantu Jikal Jikalau Ada Yang Memerlukan Maka Silahkan Ambil Daripada Apu Yang Diserahkan Oleh Seluruh Anggota Di Asuransi Tersebut Nah Mengenai Asuransi Ini Maka Al-Habib Zain Bin Ibrahim Bin Sumed Seorang Ulama Yang Dikenal Dengan Sebutan Al-Imam As-Syafi'i Kecil Beliau Ini Sangking Fagih Sangking Hebat Di Dalam Ilmu Fagih Sampai Beliau Dikenal Dengan Imam Syafi'i Soghir Yang Tinggal Di Kota Madinah Yang Mana Beliau Aslinya Wong Indonesia Beliau Asli Wong Indonesia Dilahirkan Di Indonesia Kemudian Besak Tumbuh Di Hadromud Tepatnya Beliau Pernah Dirubat Tarim Kemudian Beliau Juga Pernah Dirubat Al-Haddar Di Kemudian Sekarang Beliau Berdomisili Di Kota Madinah Al- Al-Munawwaroh Nah Beliau Mengomentari Tentang Apa Namunya Asuransi Yang Sifatnya Ta'awun Itu Hukumnya Halal Tapi Dengan Syarat Setiap Anggota Memang Murni Pas Dio Nyerahkan Duit Niatnya Untuk Nolong Nolong Wong Dan Dio Ida Kati Kepekegan Di Dalam Hatinya Atau Di Dalam Benaknya Menggunakan Daripada Uang Yang Telah Dio Serahkan Jikalau Dio Terjadi Sesu Sesuatu Nah Kalau Sifatnya Seperti Ini Murni Misalnya Ana Kemudian Ada Semilan Wong Bersama Ana Sepuluh Wong Sama-sama Kita Ngenjuk Seratus Ribu Masing-masing Dari Setiap Sepuluh Wong Tadi Pas Ngumpulkan Duit Seratus Ribu Dipikirannya Di Nah Itu Harus Dihilangkan Kalau Masih Ada Pikiran Seperti Itu Maka Tetap Itu Samo Seperti Kimar Samo Seperti Judi Yang Dianggap Di Dalam Asuransi Yang Sifatnya Komersil Maka Kalau Ditanya Ustad Ana Melok Asuransi Atau Ida Asuransi Kesehatan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Jawabannya Kalau Misal Bisa Dihindari Maka Lebih Baik Tak Usah Melok Karena Biasanya Memang Ida Galo Tapi Biasanya Kalau Wong Yang Melok Asuransi Kage Adu Baik Penyakitnya Didatangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Singkuhnya Tak Sehat Sehat Jadi Kalau Ditanya Maman Ustad Ana Melok Asuransi Atau Ida Maka Jawabannya Kalau Biso Ida Melok Ngapoi Nak Melok Minta Sehat Dari Allah Minta Sehat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Sakit Minta Sama Allah Sakitnya Yang Ringan Ringan Sakit Palak Pening Kanubun Buntu Sakit Ilang Penci Penciuman Ilang Perak Perasaan Ilang Pencaharian Dan seterusnya Jadi yang ringan Ringan B Jangan yang Mecem Namanya Itu kan Nah Kita Minta Seperti Itu Nah Kemudian Kalau Memang Misalnya Ada Sebagian Kita Yang Mungkin Diyonyo Bekerja Bekerja Sebuah Perusahaan Yang Mau Langsung Diikutkan Di dalam Asuransi Seperti Kita Juga Melih Tiket Tiket Pesawat Itu Langsung Masuk Asuransi Yang Memang Sudah Tersistem Seperti Itu Maka Tak Masalah Karena Itu Bukan Niat Niat Kita Jadi Kalau Kita Pengen Bertanya Melok Asuransi Atau Tidak Lebih Baik Kita Jangan Mengikuti Asuransi Karena Rentan Untuk Terjerumus Kedalam Sesuatu Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Macem-macem Sekarang Melok Asuransi Ini Sampai Nak Nyabut Gigi Nak Ngeklaim Daripada Asuransi Sangking Itu Sangking Nak Besejang Sangking Nak Besejang Nyabut Gigi Nah Diyonyo Akhir Melok Asuransi Kecuali Misal Ada Keadaan Keadaan Yang Memang Apu Namun Diyo Tersudut Atau Diyo Harus Darurat Mengikuti Asuransi Misal Ada Yang Tak Punya Pencaharian Tak Punya Gawi Tetap Kemudian Diyo Diberikan Cobaan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diyo Dinjuk Penyakit Penyakit Yang Cukup Berat Misalnya Sakit Ginjil Harus Cuci Darah Per Bulan Dua Dua Kali Jadi Dua Minggu Sekali Dio Cuci Darah Atau Seminggu Sekali Dio Cuci Darah Cuci Darah Itu Kan Ida Murah Mahal Membutuhkan Biaya Apalagi Kalau Rutin Nah Kalau Model Cya Itu Maka Di saat Ini Bolehlah Kita Katakan Ya Sudah Mak Mana Lagi Kita Anggap Dio Diyo Diringankan Diberikan Keringanan Dari Syariah Untuk Mengikuti Asuransi Seperti BPJ BPJS BPJS Itu Sifatnya Ta'awun BPJS Itu Alhamdulillah Sifatnya Ta'awun Karena Sistemnya Memang Sifatnya Ta'awun Cuma Tadi Kalau Kita Mendengarkan Atau Melihat Daripada Apa Yang Dikatakan Oleh Habib Zain Ibrahim Ibrahim Sumed Di saat Kita 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 Ketik Kepikiran Untuk Maka Nah Ini Yang Sulit Ini Yang Sulit Untuk Dihilangkan Dari Pikiran Kita Kita Melihat BPJS Kan Gato Gato Kalau Ada Apa Apa Lemak Kan Itu Kan Intinya Kita Naftai Intinya Pas Kita Mayak Pasti Ada Pikiran Kita Kalau Ada Apa Apa Lemak Nah Kalau Memang Ada Yang Miskin Ida Punya Duit Ida Punya Pencaharian Anak 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 Ida Punya Apa Sudah Berusaha Kalau Kadu Bahasa Inggris Sekintang Dayo Sekintang Dayo Dia Sekuat Sekuat Tenago Dia Nak Nyari Duit Cuma Tak Baca Memang Takdirnya Makud Dia Ya Kun Memang Takdirnya Allah Keselamu Dia Hidup Di Dunia Reskinya Memang Terbatas Nah Seperti Itu Dia Melok BPJS Tidak Masalah Diikutkan Ke Dalam BPJS Tidak Masalah Karena BPJS Pun Sifatnya Tak Awun Cuma Kalau Kita Yang Bisa Menghindar Lebih Beber Menghindar Ada Sehat Kartu Indonesia Sehat Itu Beda Sama BPJS Kalau BPJS Ada Iurannya Kalau Kartu Indonesia Sehat Itu Iurannya Jadi Murni Daripada Duit Yang Dibantu Oleh Pemerintah Maka Kalau Kita Dapat Kartu KIS Atau Boleh Kita Minta KIS Maka Tidak Masalah Karena Itu Fasilitas Dari Pemerintah Tanpa Kita Membayar Biar Biaya Tertentu Memang Kualitas Apa Pelayanannya Beda Tentang Beda Coro Mayar Sama Coro Gratis Harus Beda Kalau Mayar Coro Mayar Kalau Mayar Coro Mayar Segala Gawi Antara Duo Nak Syukur Atau Nak Sabar Alhasil Nah Babun Fitta'awun Malam Ini Kita Akan Mempelajari Tentang Permasalahan Atta'awun Saling Membantu Di Dalam Kebaikan Dan Di Dalam Ketakwaan Dijelaskan Oleh Allah Di Dalam Al-Quran Wa ta'awanu Al-Albirri Wa taqwa Di Dalam Ayat Ini Kita Sering Mendengar Allah Memerintahkan Kepada Seluruh Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Untuk Saling Membantu Di Dalam Albirri Kebaikan Apa Makna Daripada Kebaikan Dijelaskan Oleh Para Ulama Mutaba'atu Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alihi Wasallam Kebaikan Itu Adalah Di Saat Kita Mengikuti Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ada Sesuatu Yang Kita Anggap Baik Tapi Ternyata Melanggar Daripada Aturan Nabi Maka Sehebat Apapun Kebaikan Tersebut Tidak Bisa Disebut Sebagai Kebaikan Ada Sesuatu Yang Mungkin Di Mato Manusia Bukanlah Sebuah Kebaikan Tetapi Ternyata Mengikuti Daripada Ajalan Yang Telah Diajarkan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Maka Hal Itu Tetap Disebut Kebaikan Jadi Yang Namanya Kebaikan Itu Adalah Kebaikan Menurut Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Sebagai Contoh Kalau Misalnya Kita Membaca Al-Quran Apakah Itu Sebuah Kebaikan Kita Membaca Al-Quran Apakah Itu Sebuah Kebaikan Kita Membaca Al-Quran Apakah Itu Sebuah Kebaikan Jawab Yang Kompat Kita Membaca Al-Quran Apakah Itu Sebuah Kebaikan Dijingok Dulu Kapan Maconya Tidak Baca Disebut Kebaikan Kecuali Harus Disesuaikan Dengan Waktu Kalau Dia Maco Quran Pas Lagi Khotbah Khotib Lagi Khotbah Dia Maco Quran Ustadz Lagi Majlis Taklim Dia Maco Quran Kebaikankah Itu Tidak Salah Tempat Jadi Kebaikan Bukan Menurut Kita Tapi Menurut Nabi Meskipun Kita Anggep Kebaikan Al-Quran Dibaca Kebaikan Cuma Kalau Tidak Dipaskan Dengan Waktu Dan Tempat Maka Kebaikan Pun Tidak Disebut Sebagai Kebaikan Jadi Harus Kebaikan Itu Tepat Tepat Menurut Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Alihi Was Sering Anak Ngomong Misalnya Kita Salaman Kita Salaman Sungkem Hati-hati Sungkem Itu Kage Nyungkem Sungkem Itu Kage Nyung Kenapa Salaman Disebut Sungkem Karena Nunduk Sedangkan Kita Dalam Syariat Tidak Diajarkan Untuk Nunduk Nah Kebaikan Menurut Adab Salaman Itu Sungkem Tetapi Kalau Di dalam Syariat Justru Salaman Salaman Itu Pas Kita Cium Tangan Cium Tangan Tangan Wong Wong Tangan Wong Yang Sepuh Tangan Laki Kalau Dianya Bini Tangan Ustadz Kalau Dianya Murid Nah Tangan Itu Dicium Dicium Itu Dikecup Maki Beber Bukan Tarok Pipi Apalagi Tarok Kening Itu Menunjukkan Wong Yang Salaman Lagi Pening Nah Pening Salaman Budak-budak Sekarang Model Bagus Siapalah Ngajarinya Tipi Salaman Model Sekarang Kening Siapalah Ngajarinya Tipi Sedangkan Aljabhatu Aljabhatu Yang Artinya Ke Kening Kalau Bahasa Cowok Batuk 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 Bukan Batuk 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 Ke Kening Kening Ini Diletakkan Sebagai Tempat Kita So So Cud Ya Biso Kita Basing-basing Ya Tak Biso Basing-basing Katanya Jokowi Ya Kan Tak Biso Jadi Harus Disesuaikan Dengan Syare Dengan Syarean Nah Salaman Anak Pernah Anak Ceritakan Waktu Anak Balik Dari Hadrumun Anak Izin Sama Habib Umar Bin Muhammad Bin Salib Bin Hafid Anak Punya Guru Waktu Itu Anak Punya Guru Umar Bin Hussein Al Khotib Syekh Umar Bin Hussein Al Khotib Sering Kepalembang Kalau Ziaruh Kubro Anak Waktu Itu Dua Tahun Anak Sudah Empat Tahun Kalau Nambah Dua Jadi Enem Empat Itu Nambah Sinyu Sago Disuruh Nambah Nambah Dua Masya Allah Akhirnya Anak Ngomong Anak Waktu Itu Diyomongi Oleh Beliau Sebelum Anak Haji Sebelum Anak Haji Beliau Ngomong Inti Nambah Dua Tahun Anak Ngomong Sama Beliau Anak Kalau Dari Antum Anak Galak Kalau Antum Yang Nyuruh Anak Galak Memang Kalau Disano Masya Allah Guru Guru Disano Yang Mereka Bukan Habaib Al-Khotib Bafadol Bahomis Dan Baba Yang Lain Kalau Sama Habaib Meskipun Murid Sangat Hormat Kepada Murid Yang Diyonyo Haba Habaib Dicum Tangan Tak Galak Dicum Tangan Tak Galak Meskipun Mereka Sepuh Tuan Tak Galak Mereka Mereka Kalo Ngenjuk Tangan Bedo Bedoso Biarlah Nabib Yang Nyim Tangan Antum Masya Allah Jadi Ana Ngomong Sama Beliau Ana Dari Antum Tak Galak Namah Mana Itu Sekedar Hilah Hilah Ngakali Eh Ngakali Biar Tidak Jadi Subhanallah Ana Balik Haji Langsung Tarik Begitu Pertama Kali Ana Bertemu Sama Beliau Al-Syeikh Umar Bin Hussin Al-Hotib Langsung Ditarik Langsung Digawat Ke Kamar Khusus Langsung Dia Ngomong Alhamdulillah Abib Umar Setuju Inti Nambah Dua Tahun Lagi Masya Allah Dilaju Kenyonian Eh Di Di Ngomong Nyo Sama Abib Umar Alay Ana Miki Mano Cago Biar Balik Alhasil Ana Punya Cago Abib Umar Biasanya Kalo Yang Minta Itu Umi Beliau Ngalah Kalo Yang Minta Umi Beliau Beliau Ngalah Ana Nelfon Umi Ana Umi Apa Khabar Kalo Nelfon Mantol Mantol Umi 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 Kalo Dulu Belum Ada Telepon HP Jadi Maki Komputer Dulu Jadi Nelfon Ana Ngomong Ana Disuruh Nambah Dua Tahun Mana Menurut Umi Oh Kata Umi Ana Jangan Balik Alhamdulillah Jangan Balik Alhamdulillah Alhasil Ana Besok Ngomong Sama Habib Umar Besok Ngomong Sama Habib Umar Waktu Itu Di Rumah Beliau Ana Ngomong Sama Beliau Ya Habib Ma'man Menurut Antum Ana Diminta Oleh Syih Umar Husin Al Khutim Untuk Nambah Dua Tahun Dan Katanya Sudah Ngomong Sama Antum Kemudian Ana Di Sisi Lain Umi Ana Nyuguh Balik Ma'man Oh Kata Habib Umar Simpel Lagi Umar Kalau Umi Rido Di Di Sini Maka Tambah Kalau Tidak Rido Balik Balik Tidak Rido Waktu Itu Ana Salaman Waktu Itu Beliau Duduk Di Tempat Seperti Ini Emang Nanda Kousi Nanda Kousi Yang Model Kita Lesehan Akhirnya Ana Salaman Waktu Itu Ana Nunduk Ke Badan Waktu Itu Ana Nunduk Ke Badan Sungkem Sungkem Pas Ana Nunduk Ke Badan Akhirnya Tangan Beliau Itu Ditegak Jadi Tangan Beliau Ditegak Pas Itu Ana Tahu Masya Allah Betul Ini Didikan Secara Langsung Kita Tidak Boleh Menunduk Badan Sampai Mendekati Daripada Batasan Ruku Apalagi Batasan Sujud Karena Ruku Dan Sujud Itu Hanyalah Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Salaman Yang Betul Secara Syariat Jadi Kalau Kita Nari Nari Santai Nah Anantari Anacium Itu Jangan Marah Karena Itulah Syariat Kalau Dia Nunduk Sampai Mendekati Batasan Ruku Apalagi Sampai Batasan Sujud Itu Biso Hukumnya Makru Sampai Hukumnya Ke Haram Karena Ruku Dan Sujud Hanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Inilah Yang Namunya Bir Yang Namunya Keba Kebaikan Baik Itu Kalau Tepat Kalau Tepat Meloina Nabi Bukan Baik Menurut Adat Atau Baik Menurut Apa Yang Dipandang Oleh Manusia Lalu Attaqwa Kita Sudah Sering Mendengar Yang Namanya Taqwa Taqwa Yaitu Takut Yang Menyebabkan Kita Tidak Galak Bermaksiat Mengharapkan Rahmat Allah Yang Menyebabkan Kita Untuk Selalu Beribadah Taat Kepada Allah Taqwa Itu Pertama Kita Takut Takut Akan Siksa Takut Akan Azab Takut Akan Murka Allah Yang Mana Ketakutan Ini Menyebabkan Kita Berlari Atau Melindungi Diri Daripada Kemaksiatan Yang Kedua Kita Mengharapkan Ridho Rahmat Allah Yang Dengan Harapan Ini Kita Tergerak Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Diperintahkan Untuk Saling Tolong Menolong Kalau Kita Hidup Di Dunia Maka Ada Kawan Kita Yang Belum Tahu Tentang Mutabatun Nabi Belum Tahu Tentang Ajaran Ajaran Nabi Maka Kita Tahu Itu Yang Namanya Ta' Ta' Wun Kemudian Attaqwa Kalau Kita Ada Kawan Apalagi Ada Keluarga Apalagi Kalau Tinggal Seremah Dengan Kita Yang Dia Melalaikan Kewajiban Melakukan Daripada Kemaksiatan Maka Termasuk Daripada Ta'awun Kita Kita Nginget Kendi Nginget Kendi Dan Ini Merupakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Allah Berfirman Wal-Asr Wal-Asr Demi Demi masa Demi waktu Demi solat Asar Ataupun Demi waktu Asar Ini yang sering Kita Tahu Kan Wal-Asri Demi masa Wal-Asri Demi waktu Wal-Asri Demi solat Asar Wal-Asri Demi waktu Asar Jadi Apa namanya Asar disitu Ada empat Tafsir Masa Tiga Masa Waktu Yang kedua Apa tadi Solat Asar Yang kedua Yang ketiga Waktu A Waktu Asar Sebagian Ulama Tafsir Meng Tafsirkan Wal-Asri Yaitu Demi Zaman Nabi Muhammad Demi Zaman Yang disitu Ada Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Sebagai Manu Nabi itu Tempat Beliau Tinggal Dijadikan Sumpah Oleh Allah Di dalam Al-Quran Ada ayat Namanya Di dalam Surat Di dalam Juz 30 Ada namanya Surat Al-Balad Demi Allah Saya Allah Menyatakan Aku bersumpah Dengan Menyebut Daripada Hadal Balad Yaitu Kota Makkah Yang Mana Kota Makkah Ini Engkau Wahai Muhammad Berada Berdomisili Di kota Tersebut Nah Kenapa Allah Menggunakan Kota Mekah Sebagai Alat Untuk Bersumpah Menunjukkan Tempat Yang Paling Mulia Yaitu Yang Disitu Ada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nah Wal Asri Itu Diartikan Oleh Sebagian Ulama Demi Masa Nabi Muhammad Demi Masa Yang Di masa Tersebut Nabi Muhammad Masih Ada di Alam Dunio Kenapa Masa Itu Dijadikan Alat Sumpah Oleh Allah Sudah Barang Tentu Afdol Zaman Yang Paling Afdol Nyo Zaman Afdol Nyo Masa Afdol Nyo Waktu Adalah Di saat Waktu Masa Zaman Tersebut Ada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Walas Innal Insana La Fih Husrin Innal Insan Sesungguhnya Manusia Seluruh Manusia Di dalam Al-Quran Ketika Allah Menyebutkan Kalimat Al-Insan Itu Memang Artinya Manusia Terkadang Manusia Yang Dimaksud Oleh Allah Adalah Seluruh Manusia Seperti Di dalam Ayat Ini Innal Insan Sesungguhnya Seluruh Manusia Tanpa Terkecuali Ini kan Kalau Insannya Ini Sebelum Dikecualikan Tanpa Terkecuali Seluruh Manusia Terkadang Juga Ketika Allah Menyebutkan Al-Insan Manusia Tetapi Yang dimaksud Siko Wong Bukan Womba Bukan Wombanya Seperti Di dalam Al-Quran Kalau Innal Insana Layatro Kalla Ih Kalla Itu Artinya Udah Baca Diartikan Kalla Ih Innal Insan Sesungguhnya Manusia Itu Siko Manusia Yang dimaksud Oleh Allah Yaitu Abu Jahal Jadi Al-Insan Kalau Diartikan Bahasa Kita Memang Manusia Terkadang Yang dimaksud Manusia Secara Keseluruhan Seperti Dalam Ayat Ini Wal Asr Innal Insan Ini Artinya Seluruh Manusia Tetapi Kadang Kadang Juga Insan Yang dimaksud Wong Tertentu Yaitu Seperti Kalla Innal Insan Innal Insan Sesungguhnya Manusia Yang dimaksud Disitu Adalah Abu Abu Jahal Betul Sudah Melampaui Batas Nah Jadi Inilah Pentingnya Kita Belajar Tafsir Belajar Ulumul Quran Tidak Baca Maco Terjemah Tidak Baca Kagek Kita Yang Kita Maco Bisa Kita Faham Tapi Ternyata Salah Di dalam Pemahaman Atau Bisa Malah Kita Memang Betul Betul Tidak Faham Habus Belajar Tafsir Kenapa Allah Menyebut Manusia Itu Seluruhnya Berada Di dalam Kerugian Karena Disebutkan Oleh Para Ulama Bo Atis Sa'ah Karena Banyak Waktu Waktu Yang Mereka Lewati Mereka Gunakan Untuk Lalai Mereka Gunakan Untuk Bermak Bermaksiat Makonya Innal Insana Lafi Khusrin Kalaupun Mereka Tidak Bermaksiat Mereka Buang Buang Waktu Dengan Sesuatu Yang Tidak Berman Bermanfaat Melakukan Hal Yang Sifatnya Makruh Melakukan Perbuatan Yang Sifatnya Mubah Jangankan Haram Jangankan Makruh Yang Mubah Baik Itu Kita Rugi Karena Disebutkan Oleh Al-Iman Al-Ghazali Di dalam Kitab Beliau Bidayatul Hidayah Yang Namunya Kita Punya Umur Ini Adalah Modal Hidup Kita Di Dunia Umruk Umur Kita Ini Modal Kita Punya Hidup Di Dunia Kalau Kita Berdagang Modal Kita Duit Kalau Kita Hidup Di Dunia Modal Kita Adalah Umur Wakul Nafasin Dan Setiap Hembusan Dan Hirupan Nafas Yang Kita Hirup Ataupun Yang Kita Hembuskan Setiap Nafas Itu Adalah Sesuatu Yang Tak Ternilai Hargonya Tidak Pacak Digentikan Tidak Pacak Digentikan Kenapa Karena Dengan Umur Dengan Nafas Ini Kita Pacak Boleh Apu Apu Nak Nyagi Duit But Umur Nak Nyari Ilmu But Umur Nak Nyari Apa Kita Membutuhkan Umur Tapi Sebaliknya Duit Pacak Tidak Natang Ke Umur Tidak Yang Modal Utamanya Adalah Umur Nah Mak Konyo Jangankan Yang Haram Jangankan Yang Makruh Kalau Kita Menggunakan Umur Untuk Perbuatan Perbuatan Mubah Itu Dianggap Kita Innal Insana Lafi Husrin Mak Konyo Ulama Mengajarkan Mak Mano Perbuatan Perbuatan Mubah Meskipun Kita Tidak Pacak Ninggal Konyo Kita Sisipi Dengan Niat Yang Baik Supaya Yang Mubah Dengan Niat Yang Baik Berubah Menjadi Ibadah Ya kan Fungsinya Niat Itu Untuk Merubah Sesuatu Yang Sifat Rutinitas Harian Harian Biasa Berubah Menjadi Ibadah Mandi Setiap Hari Tidak Dapat Pahalo Tapi Kalau Kita Niatkan Supaya Aku Wangi Supaya Aku Seger Wangi Tidak Nanggu Yang Samu Aku Kini Kiri Kanan Depan Belakang Tidak Merasa Mambu 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 Apa Nah Eh Bedengas Eh Lebih Sakit Daripada Jengkol Masya Allah Kita Jago Itu Melinian Kalau Kita Memang Ustaz Anani Mandi Sudah Bersabun Masih ada Baut Baut Keti Keti Masih ada Beli Bahkan Disunahkan Kita Memakai Sesuatu Yang Bisa Menghilangkan Baut Badan Deodoran Apa Bermereknya Yang Paling Simple Beli Tawas Tawas Simple Beli Tawas Blender Blender Jadi Bubuk Njui Banyu Nah Oh Apa Dia Itu Untuk Ngilangi Baut Badan Alhamdulillah Kita Ada Produknya Ada Iklan Dulu Ada Yang Jual Namun Dior Spray Yang Katanya Beliau Itu 24 Jam Habis Mandi Habis Mandi Semprot Dua Atau Tiga Kali Semprot Insya Allah Seharian Ida Mambu Ida Keti Ida Mambu Anah Nyobo Anah Nyobo Katanya Kan Abis Mandi Anah Anah Mandi Tes Kan Ini Manju Gapu Ida Anah Tes Kan Anah Ida Mandi Waktu Itu Sudah Aman Tiga Kali Tiga Kali Nah Ternyata Ida Mambu Bagus Ini Memang Dia Ida Kati Aroma Parfum Cuma Becak Banyu Biaso Cuma Manfaat Itu Sunnah Jadi Kalau Kita Mandi Kalau Kita Makin Wangian Wangian Untuk Menjago Manus Supaya Bau Badan Kita Ida Mengganggu Daripada Lingkungan Sekitar Sehingga Oksigen Oksigen Menjadi Terkontaminasi Sehingga Dihirup oleh Orang Menjadi Racun Yang Membahayakan Kesehatan Mereka Maka Itu Dapat Pahal Sun Sunnah Nah Kita Misalnya Makan Minum Itu Galo-galo Mubah Kalau Kita Niatkan Untuk Kekuatan Ibadah Kita Beribadah Kepada Allah S.W.T Ana Makan Minum Supaya Kuat Nyari Rezki Nyari Duit Untuk Ngidupi Keluar Keluarga Itu Yang Mubah Berubah Menjadi Ibadah Jadi Khusrin Itu Ida Ado Kalau Memang Kita Pasang Dengan Niat Kecuali Orang Orang Yang Beriman Dan Mereka Orang Orang Yang Beramal Soleh Dan Mereka Yang Saling Menasehati Bilhaki Tentang Kebenaran Yaitu Tentang Ilmu Ataupun Tentang Al-Quran Dan Saling Menasehati Di Dalam Kesabaran Sabar Di Dalam Menjalankan Ibadah Sabar Di Dalam Menjauhi Daripada Perbuatan Maksiyat Jadi Seluruh Manusia Itu Rugi Kecuali Orang Yang Beriman Orang Yang Beramal Soleh Yang Beramal Soleh Tadi Termasuk Yang Mubah Dijadikannya Ibadah Kan Beramal Soleh Kemudian Yang Ketiga Mereka Saling Menasehati Nah Inilah Hubungan Dengan Permasalahan Atau Bab Yang Sedang Kita Baco Saling Tolong Menolong Di Dalam Kebaikan Dan Ketakwaan Kita Saling Menasehati Di Dalam Al-Hak Kebenaran Was Sober Dan Di Dalam Kesabaran Kesabaran Di Dalam Melakukan Ibadah Kesabaran Di Imam Shafi'i Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Mengatakan Imam Shafi'i Ini Namo Beliau Asli Adalah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Shafi'i Jadi Namo Beliau Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman Bin Shafi'i Nah Beliau Ini Di Embek Namonya Bukan Dari Muhammad Tapi Dari Shafi'i Kan Wucu Jadi As-Syafi'i Itu Bukan Namo Beliau Tapi Namo Yang Asli Adalah Muhammad Bin Idris Kenapa Beliau Lebih Dikenal Dengan Sebutan As-Syafi'i Karno Apa namanya Jad Beliau Inilah Yang Dekat Dengan Masa Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa alihi Wasallam Nabi Pernah Bersabda Kata Nabi Muhammad La Tasubbu Quraishan Kata Rasulullah Hati-hati Wahai Ummatku La Tasubbu Quraishan Wong Quraish Jangan Dicaci Maki Hati-hati Wong Liberal Sekarang Ini Hobi Unta Arab Oke Hati-hati Wong Sekarang Liberal Liberal Itu Bisa jadi Kiai-kiai Kiai-kiai Dengan Lancang Dengan Kurang Ajarnya Aduh Wong Yang punya Ilmu Dia Membenci Suku Arab Yang mana Suku Arab Itu Justru Dari Sukunya Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kata Nabi Lata Sumbu Quraishan Jangan Caci Maki Orang Orang Ku Quraish Hati-hati Unta Arab Baliklah Ke Arab Sano Ngingun Unto Di Sano Hati-hati Yang ngomong Itu Kita Jangan Melok Yang Model Itu Faina Alimaha Karno Kata Nabi Muhammad Kenapa Kita Dilarang Untuk Mencaci Maki Suku Quraish Faina Karena Sesungguhnya Alimaha Ada Orang Alim Dari Suku Quraish Coba Nabi Ngomong Jangan Mencaci Maki Orang Arab Orang Quraish Karno Apa Nabi Kami Tidak Boleh Mencaci Maki Quraish Karno Ada Sikok Alim Yang Terlahir Dari Suku Quraish Yang Mano Yamla Ul Ardo Ilman Diyonyo Akan Memenuhi Seluruh Bumi Dengan Ilmu Ilmunyo Nah Ini yang Ngomong Nabi Muhammad Kemudian Ketika Diucapkan Oleh Nabi Muhammad Sampailah Kepada Para Tabi'in Kepada Para Ulama Maka Mereka Mentak Wilken Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Kage Adowong Yang Terlahir Dari Suku Quraish Yang Mano Diyonyo Punya Ilmu Yang Ilmunyo Memenuhi Seluruh Isi Dunio Ditawilkan Orang yang akan Terlahir tersebut Adalah Seorang yang Bernama Muhammad Bin Idris Atau yang Kita kenal dengan Imam Syafi'i Nah Nabi ngomong Imam Syafi'i Terlahir dari Quraish Gara-gara Beliau Kita Tidak Boleh Mencacimaki Sukuku Quraish Apalagi Nabi Dari Quraish Jangan Kita Nyingok Nabi Nyingok Syafi'i Kalau Nyingok Nabi Terlalu Tinggi Kita Menghormati Nabi Maka Hormatilah Quraish Kalau Tidak Baca Hormati Siapa Namanya Imam Imam Syafi'i Kalau Kita Bermadhab Indonesia Rato-rato Rato-rato Kita Bermadhab Imam Imam Syafi'i Kita Tau Tidak Tau Tidak Tidak Amaliah Harian Kita Di dalam Ibadah Mengikuti Imam Syafi'i Kita Terimokasih Kepada Imam Syafi'i Yang Telah Menebarkan Ilmunya Sampai Ke Indonesia Salah Satu Bentuk Terimokasih Lata Subuh Quraishan Kata Nabi Jangan Oco Kata Jawa Oco Jangan Mencacimaki Orang Orang Kuraish Ini Yang Disebutkan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Makmanunian Sejarah Atau Sejarah Singkat Daripada Imam Syafi'i Makmanuh Keilmuan Beliau Antum Jingok Beliau Ini Menghafalkan Al-Quran Selesai Di saat Umur Beliau Baru 7 tahun 7 tahun Sudah Selesai Hafalan Al-Quran Kemudian Beliau Berhasil Menyelesaikan Hafalan Kitab Al-Imam Malik Kitab Hadith Yang beliau Sebut dengan Kitab Muatto Kitab Muatto Itu Punyanya Imam Malik Tebel Tebel Ini Anak Belajar Sama Habib Umar Di Hadhramud Paling Cuma Seper Lapan Selama 4 tahun Cuma Seper Seper Lapan Kitab Kita Belen Itu Kitab Imam Malik Punya Kitab Muatto Itu Dihafalkan Oleh Al-Imam Asyafi'i Sedangkan Umur Beliau Baru 10 10 Tahun 7 Tahun Apal Quran 10 Tahun Apal Muatto Kemudian Beliau Akhirnya Belajar Ilmu Figi' Lalu Beliau Diizinkan Untuk Menjadi Seorang Mufti Mufti Seorang Yang Memberikan Fatwa Jadi Bisa Nyawab Pertanyaan Bisa Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Sedangkan Umur Beliau Baru 15 Tahun Masya Allah Kalau kita Bandingkan Umur Kita Alang Kebanyak Umur Kita Yang Sio Yang Sio 7 Tahun Budak Budak Sekarang Masih Banyak Nyingor Hati Kalau kita 7 tahun Sibuk Ekal Main Cingkling Main Iyeye Main Bud Main Apa lagi Benteng Macem Mainan Dulu 7 tahun Main Layangan Adu Getel Adu Nyempret Dan Seterusnya 7 tahun Kita Habis Jadi Wajar 7 tahun Beliau Apal Quran 10 tahun Beliau Apal Muat Kalau Kita Namo Menteri Beliau Apal 10 tahun 10 tahun Apal 15 tahun Sudah Jadi Mufti Bukan Ustadz Bukan Ustadz Ngajak Bukan Cuma Bisa Nelesaikan Masalah Jadi Beliau Ngomong Nah Yang Seperti Ini Beliau Ngomong Apodio Sesungguhnya Banyak Daripada Manusia Mayoritas Manusia Itu Mereka Berada Di Dalam Kelalaian Wajar Beliau Ngomong Ini Wajar Wajar Kalian Ngomong Gitu 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 Kamu Lalai Masya Allah Banyak Yang Sio Kalau Model Beliau Wajar Sesungguhnya Manusia Atau Mayoritas Manusia Berada Di Dalam Kelalaian Di Dalam Memahami Mentadab Buri Daripada Surah Ini Kita Sering Dengar Setiap Jumat Dibaca Kapan itu Dibaca Pas Khotib Sebelum Duduk Dari Khotbah Yang Pertamu Setiap Jumat Kita Dengar Itu Cuman Biasa Waktu Jaman Sekolah Tau Sekarang Dulu Sebelum Balik Pasti Maco Ini Bismillahir Rahmanir Rahim Wal Asri Waktu Jaman Tau Sekarang Kita Tiap Sio 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 Nah Inilah Kita Penting Untuk Tawas Sobri Tawas Sobri Mari Kita Saling Dukung Jalan Tidak Pacak Dewaan Kita Harus Saling Berpegangan Tangan Yang Salah Diingatkan Yang Lupa Dia Dia Di Yang Di Yang Ada Di Samping Kanan Kiri Kita Kita Rangkul Kita Dia Majlis Majlis Salim Supaya Sama Kita Bisa Berada Di Jalan Yang Diridui Oleh Allah Dan Diridui Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaih wa alihi wa sallam Supaya Ini Bisa Menjadi 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 Penebus Daripada Waktu-waktu Yang Dulu Yang Terbuang Percuma Yang Lalu Biar Kita Yang Lalu Kita Ngejo Kedepan Kita Banyak Berbuat Baik Banyak Kita Saling Menasehati Ajak Yang Lain Yang Belum Masuk Ke Majlis Salim Supaya Dari Pahalo Mereka Kita Dapat Jadi Panen Banyak Insya Allah Selalu Kita Diberikan Taufik Oleh Allah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh